Halo guys, what's up, jumpa lagi di channel saya, Sutisna Review, apa aja kali ini kita kedatangan tamu istimewa, tapi tamunya bukan orang guys, tapi ini NUFO JSEX 2,0 Ya guys, kali ini kita mau review NUFO JSEX, saya udah lama banget pengen nyobain ini alat musik, atas dasar penasaran aja ya, karena saya kan main seksopon ya, terus alat musik ini katanya diciptakan gitu berdasarkan pengalaman bermain seksopon atau gimana ya, alat musik ini tuh diciptakan untuk penciptakan pengalaman yang mendekati bermain seksopon gitu ya, jadi ya penasaran seksopon. Mirip apa sih ini sama seksopon, sebelum kalian beli seksopon mungkin kalian mau coba lihat ini dulu, siapa tau ya, daripada beli seksopon mahal-mahal, worth it nggak nih beli ini, yuk check it out, pertama kita lihat dulu ya, ini boxnya lumayan bagus, hitam-hitam gitu, karena ini yang seri black, all black gitu, jadi kalau saya nggak tau ini ada seri apa aja, karena saya males resetnya, kalian reset sendiri ya, terus juga ini ada seri, ini, kelihatin nggak sih, tuh, Nuvo GSX 2.0, ya ini saya nggak tau apa ada yang 1.0-nya atau yang pendahulunya atau gimana, nah ini kita buka, tadi boxnya udah kita buka, nih, saya ini baru dapet ini hari ini ya, jadi kayak kayak masih belajar gitu deh, ini boxnya kayak fiber gitu, dan menarik, kalau kita tarik di sebelah sini, tadinya saya pikir dia kayak ada bukaannya gitu, kayak seksopon, ternyata lain dia ditarik disininya kayak disret gitu, tuh, kayak, tuh, nyimpennya lucu ya, ini selongsongnya kosong tuh, oke, ini kita singkirin, taruh sini aja kali ya, biar kalian bisa lihat, tuh, kebacayaan Nuvo, nah ini dia Nuvo, GSX-nya, nah ini kalau kalian bisa lihat, ini ada horn-nya, horn-nya tuh apa ya, bell-nya gitu ya, bukan horn-nya ya, ini bell-nya, kita taruh sini, terus dia ada, ini bodinya, main bodinya, yang ada tuts-tuts-nya semua ada disini, tuh, saya bikin b-roll-nya juga tuh, buat kalian supaya puas ngeliatin bodinya, dan ini, eee, neck-nya, jadi kalau di alatnya ini cuma ada tiga compartment, ada cuma ada tiga tempat buat bell-nya, terus bodi sama ini, ini neck sekaligus mouthpiece, dan ini ada satu lagi nih, read, jadi di, kalau kita beli, kayak udah dapet neck-nya, tapi ini udah ada tutupnya gitu, karet, keren, saya suka, saya punya mouthpiece, tutupnya juga begini sama, ini bisa dicopot ya, gitu, dan dia kayak o-ring gitu, kalau kalian pernah lihat review saya tentang Venova, Yamaha, ini juga ada o-ring-nya kayak gini, dan saya kayaknya gak suka banget ya, kalau join-join saxophone tuh, eh join-join alat musik tuh pake o-ring gini, kayak gak awet gitu, tapi kita lihat dulu, si Venova ini sampai akhir, baru kita nilai ya, dan ini juga mouthpiece-nya, udah ada read-nya, read-nya kalau, kayaknya sih sama kayak sopran, karena saya ada di workshop nih, di sini mungkin ada mouthpiece sopran yang bisa saya kasih komparasi, sebentar, ini dia, ini mouthpiece sopran, dan ini read-nya si Nouveau, Nouveau, oh, mirip kan, eh, dari sebelah sini dong, tuh, gedenya bersama ya, dan kalau read-nya sendiri, tuh, ini read-nya dia, bawanya Nouveau, dan ini read sopran-nya, tuh, kalian bisa lihat, ukurannya, hampir identik, sama ya, kiri-kanannya sama, panjangnya panjangan read sopran, tapi enggak, eh, enggak deh, panjangan si Nouveau, jesek sedikit, tuh, ya, itu ya, jadi, ini bisa dibilang, ukurannya relatif sama dengan sopran ya, dari segi mouthpiece, kalau dari segi mekanismenya, ini agak aneh, kalau saxophone, normalnya kan read-nya pake, ini nih, apa, ligaturnya pake, besi, kayak gitu, atau, kalau yang saya punya, nih, pake ligatur kulit gini, kalau si Nouveau, ligaturnya tuh kayak karet gini, aduh, ini, yang lagi-lagi saya sebel, ini sih, karena baru mungkin, jadi, ya, masih bisa lah, tuh, masih ngejepit, dan dia, read-nya ditaruh sini, aduh, kita pencet, dia kebuka, oh, tuh, sama kayak, kayak, makai read, saxophone biasa, diratain atas sama kiri-kanan, terus jepitannya kita, setelah pencet, dia lepas, dan dia ngejepit sendiri, dan ini kenapa yang saya nggak suka, nih, karet gini, karena masih baru dia kuat, tapi mungkin, kalau kita sering pake, entah berapa lama, awetnya, oke, ke bodi, jangan ke bodi, kesini dulu, nih, yang lucu, nih, belnya, wow, 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 ini lucu banget, nih, kayak, shell, itu, apa sih namanya, gas shell, emm, kerang, tuh, atau kayak telpon jaman dulu, ya, kayak gini, kali ya, nah, ini, dan dia dari karet, nih, tapi ini saya suka, nih, kenapa dia dari karet, kayak, begini saya suka, karena, kayak, lebih awet aja, kalau disini, kebanting, apa, kepentep, ya, kuat kayaknya, oke, ini tadi neknya, kita pasang disini, ini, karena pake O-ring, dia kayak, gampang banget masukinnya, mudah-mudahan, tahan lama, jadi nggak kayak kendor gitu, kalau bayangin, kalau kalian punya seksopon, corp-nya kendor, kan, bisa diganti, kalau ini gimana gantinya, kita harus beli O-ring dimana, ya, itu dia yang jadi, kekesalan saya, kalau alat musik pake O-ring, kayak gini, oke, sekarang kita ke bagian tubing-nya, atau main body-nya, nih, main body-nya, apa sih, kayak, simple banget, dia meter lubang yang di atasnya, nih, lebih kecil dari yang di bawah, ya, untuk mengakomodir, resonansi mungkin, dan pitch-nya, yang kecil ini masuk neck-nya, yang tadi saya bilang, saya nggak demen banget, sih, kalau pake O-ring gini, tapi ya, nggak apa-apalah, mungkin dia pake O-ring ini, karena untuk mengakomodir, supaya harganya murah, atau biar ringan, gitu, kali ya, kita maklumi aja sementara, dan yang bawah ini, yang tadi saya bilang, pake karet, jadi saya demen banget, nih, kalau yang ini pake karet, jadi bisa lebih awet, nah, dia masuk ke sini, belnya tuh, kayak, plak-plak-plak-plak-plak-plak-plak-plak-plak-plak-plak-plak, gitu, oke, dia kayak bisa muter-muter gitu, ya, tapi, mungkin memang bisa muter-muter, ya, karena di sini nggak ada kayak drat-nya, atau apa, gitu, jadi kalau kita masukin sampe mentok, ada kayak bunyinya gitu, di atas belakang, nih, ada, tuh, ada lubang, kayak, oktav kali, ya, ini tadi saya coba, kalau saya tiup, terus saya lepas, dia kayak naik satu oktav, tapi cuma, bisa sampe sol, ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nya, nggak bisa, saya masih belum dapet, tapi, mungkin, nanti bisa saya, search-search lagi, ya, kalau kalian lihat depan, ada tiga, nih, buat tangan, tangan, kiri, ya, sama kayak seksopontan, kirinya di atas, satu, dua, tiga, terus, kemudian, ini yang lucu, dia ada kayak, buat jari, apa, nih, buat jari, kelingking, ya, dia buat gis, kayaknya, tadi saya coba sih, ya, coba, coba dulu, ya, iya, jadi kromatiknya G, atau sol, ya, kalau kalian nggak ngerti, huruf, kasih angkanya, jadi, tu, dua, tiga, yang, ini, terus, pakai nama kelingking, ini nggak dipencet selalu, ya, yang dipencet selalu, tu, satu, dua, tiga, terus ini, empat, lima, enam, tiga di bawah, tiga di atas, dan tambah kelingking satu, tujuh, yang dipencet nih, kalau dipencet semua, jadi do, dia, do, lepas satu, re, mi, fa, sol, la, si, do, nah, gitulah, kayak main suling, ya, jadinya, oh, ya, di belakang saya lupa, ini ada kayak thumbnail gitu, eh, thumbnail, kayak ada thumb rest, dia thumb hook, buat jempol, jadi gampang, macam-macam, enak, oke, kita coba yuk, ini, do, re, mi, fa, sol, asido, gimana suaranya, kita coba, tuh, saya coba, kayak baru yang ketiga kali apa, do, mi, fa, sol, asido, tadi, tadi saya udah coba pakai, tuner, kalau kalian bisa lihat nih, saya nyobain pakai tuner, terus kayak, saya berasa aneh gitu, dia itu kayak kurang, pitch-nya gak, gimana ya, pitch-nya tuh susah banget dikontrol ya, mungkin karena saya baru nyobain ya, karena ini walaupun mirip sama, mode pitch yang sopran tadi, lagi-lagi, pasti style, embrosurnya, atau cara nip, pasti beda gitu, mungkin di, beberapa hari ke depan, kalau saya latihan, mungkin bisa kalian intune gitu ya, tapi yang masih, saya belum dapet tuh, tadi kan saya coba dua oktav, do, re, mi, fa, sol, sol atas tuh gak bisa kayaknya, kalau, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu dapet, ininya dipencet ya, ditutup nih, oktav yang ini, nah, tapi kalau, pas la, si, do nya, dia, kayak, ini dibuka ini, kelihatan gak sih tuh, coba kita lihat dulu, nah, tuh dia tuh, ini nih, kita pencet pake jempol, jempol di belakang, jempol kiri ya, kalau dua, re, mi, fa, sol, la, si, do, dia dipencet, tapi pas re, di oktav kedua, dia dilepas, re, mi, fa, sol, tuh udah kayaknya, solnya udah susah, kita coba ya, dua oktav nih, nih, pencet ya, pake jempol kiri, saya mundur dikit kali ya, ni, do ya, kere ya, ini dilepas, wow, sol udah gak bisa, dia gak bisa naik ke atas solnya, Saya nggak tahu kenapa Nanti mungkin saya coba ulik-ulik Atau saya google ya di internet Fingeringnya JSEX Kenapa bisa begitu? Apa cuma alat ini doang? Kalian yang udah punya JSEX Mungkin bisa share di komen Kenapa tuh bisa begitu? Apa ada cara lain Untuk sol asido yang oktav kedua Supaya bunyi Oh nggak bisa kan oktavnya? Remy Fast Tapi kalau nada bawahnya sih Kalau menurut saya lumayan Lumayan enak lah Buat instrumen alternatif lah Mesti dibilang gitu Karena dia kan Mau nyerupain seks oven Namanya aja JSEX gitu ya Tapi sebagai saya Pemain Yang udah main seks oven gitu Saya hanya bisa Mengapresiasi ya Ini Kalau mendekati sih Bisa dibilang Belum Tapi kalau dari segi Suara lumayan Pitchnya Agak sulit dikontrol Tapi saya yakin sih Kayak Orang baru belajar seks oven aja Bakalan Bisa sih Kontrolnya dalam beberapa Waktu gitu Kalau latihan Yuk kita coba lagu yuk Lagu apa ya? Ibu kita ngerti nih Nah lumayan kan? Bisa Kalau kita latihan Mungkin bisa lebih Enak lagi ya Vibranya juga bisa Stylenya sama kayak Kita niap seks oven Nah Gitu lah Ini dia JSEX Kalau kalian yang penasaran Mau beli Harganya Sekitar 1.700.000an gitu Tapi tergantung juga Dimana kalian belinya Ya Kadang ada yang lebih murah Atau malah ada yang lebih mahal Sekarang udah gampang Beli Apa-apa tuh Tinggal online aja Google Kalau kalian Tertarik mau belajar seks oven Atau mau Mengetahui lebih banyak Tentang seks oven Kalian bisa Klik channel saya Terus subscribe Disitu ada playlist Yang judulnya Belajar seks oven Atau saya kasih linknya Di bawah Kalian bisa Belajar Seks oven Dari Mulai basic Sampai improvisasi Dan style Kalau kalian yang mau Visit Store Online saya Saya ada buka Store di Tokopedia Dan Lazada Saya kasih linknya Di description Kalau kalian mau follow saya Di IG Kalian bisa Cek IG saya Ada semua di description Itu tadi review Saya First impression Tentang si Jasex ini Sekarang saya Udah gak penasaran lagi Tapi mungkin Saya mau coba Dalam beberapa hari Kedepan latihan Mungkin saya bisa Bikin Lebih bagus lagi Tiupannya mungkin ya Kalau kalian ada pertanyaan Atau ada komentar Silahkan Ketik-ketik aja Di kolom Komentar Terima kasih udah Nyaksikan video ini Dari awal sampai akhir Guys Bye 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 Terima kasih sudah menonton!